Sepucuk Jambi, Sepucuk Jambi, Sembilan Lurang Negeri tak cinta sudah tak kenal Sejak dahulu terlalu Ku sangka lama Ku sangka lama Jadi budaya Ku dibahasan Ku dibahasan Ku cerminan bahan Ya kita masuk ke Anjungan Jambi di Taman Mini Dan di depan langsung ada rumah adat Langannya dari kayu Wah cukup tinggi ini Halo Bu Wita Selamat datang Selamat datang Selamat datang di Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Ya terima kasih Apa yang bisa kita lihat Bu di rumah ini Bu Rumah adat Kita punya potensi wisata Potensi daerah di sini Dan di rumah adat ini kita menampilkan Pakaian adat berapa kabupaten Dan artefak-artefak kuno Yang mana itu merupakan situs budaya provinsi Jambi Di mana di Jakarta ini di Anjungan Jambi Sebagai prioritas Untuk tamu-tamu Lihat Jambi secara kerja Ini selambi depan ya Teras Selambi depan Itu fungsinya untuk Selamat tamu Untuk pader kumpul Untuk pader kumpul Untuk adem juga Semuanya kayu Semuanya kayu Kayu uang asli dan Oke oke terima kasih Bu Ada berapa kabupaten tuh Bu Kita punya Sembilan kabupaten Sembilan kabupaten Dua kota Dua kota Assalamualaikum Ini ada Assalamualaikum Ini ada Stab-stab kita Yang bertugas Dagi pun Ada Bu Imel Oh iya Bertugas untuk memandu Apabila ada kunjungan-kunjungan Dari Masyarakat Khususnya dari luar Untuk berkunjung ke Selamat siang Bu Oh ini ada Manekin tarian Ini Tarian apa nih Bu Jadi Tarian rambut Dari Tarian apa Poten Kerinci Rambut Rambut Disini kita menampilkan Ciritas Udaya Dengan Pesona-pesona Gadis jadi Untuk Oh ini perempuan ya Iya Tarian rambut dari Kerinci Ini pakai Rebana Ini adalah Salah satu Bagian Cirikas Mereka Kabupaten Kerinci Gunungan Gunungan ya Bu Ya Ini Ini adalah bagian dari Rumah adat Jambi ya Serambi dalam Serambi dalam Ini alat musik Ini adalah Alat musik Alat musik tradisional Dari Namanya Bu Nirebana Ini Yang ini kecil Terbang Jadi Kompangan 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 Kalau ini Ini Gitar ya Seperti gitar Sembilan lurah Sepujuk Jambi Oh itu ini Ikonnya aja Apa Gitar lama Semboyat ya Alat-alat musik Musik Kalau yang diatas Buku apa itu Ini adalah Al-Quran Al-Quran Dan spesifik kita kan Adalah Jambi Ini adalah Budaya muslim Budayanya Islam Kalau yang ini Bu Ini Silahkan Ini adalah contoh-contoh Dari Bagian Alat Bukan alat Jadi Semacam Perhiasan kuno Perhiasan kuno Ya Untuk menari Di sini Ada gelang Gelang apa Gelang Kano Kano Ciri Jambi Kalau ini gelang apa Bu Sama Ini disebut juga Gelang-gelang Kano Oh itu Ini Pakai untuk atas Rambut Lantur ya Yang itu Tapi dari hiasan Dan Yang diatas ini Ini Untuk tarian Jadi bunga ya Bunga Ini dari logam Atau dari apa ini Bu Ini Memang cirinya kan emas Jadi warnanya Emas Jadi tembaga ya Sebenarnya Logam ya Kalau ini ada pending Pending Pinggang Pending itu ikat pinggang Iya Untuk ikat Untuk ikat Perempuan atau wanita Untuk pakaian adat Untuk nari Untuk hiasan-hiasan ya Perhiasan Ciri spesifik Oh ini Peninggalan sejarah nih ya Bu ya Senjata ya Senjata Senjata Ini kayak Pedang Belanda ya Pedang Belanda Itu kenapa dipasang disitu Bu Ya sebagai Silikas dari Maga Masuknya Budaya-budaya Jami sendiri Jadi spesifiknya Ada di Rumah adat Jami Nama rumah adatnya sendiri Namanya apa Bu Berkat Berkat Betiang Ya Betiang Betiang Artinya itu Bertiang Bertiang Jadi kalau orang demi Mungkin Bahasanya ya Bertiang Jadi ini namanya rumah Betiang Boleh masuk Bu Silahkan Ibu dari mana Bu? Saya nantar dari Malaysia Dari Malaysia Oh ini ada pengunjung dari Malaysia Jadi tertarik dengan budaya Jambi bisa melihat Apa Apa yang membuat Ibu tertarik Bu? Viewnya Viewnya Untuk background foto juga ya Disini datang petulis asli Petulis asli Pada macam negara Malaysia ini mana Bu? Selangor Rumpun Melayu asli Disini Provinsi Jambi Jadi kalau Provinsi Jambi ini adalah rumah adat tradisional Dari Provinsi Jambi Menggambarkan Jambi secara kecil Jadi ini adalah miniatur Tapi ini bukan miniatur Tempat pernikahan Jadi kalau Laminan ya Laminan Jambi Inilah ciri spesifiknya Tarian sekapur siri Sekapur siri Sekapur siri Gadis Jambi Jadi kita buat miniaturnya disini Tari sekapur siri itu tari penyambutan Tari penyambutan yang boleh dibawakan oleh gadis gadis Kalau enggak gadis gak boleh Nah disini ada contoh-contoh pakaian adat dari sembilan kabupaten dua kota Tari penyambutan yang boleh dibawakan oleh gadis Jambi Tari penyambutan yang boleh dibawakan oleh gadis Jambi Tingkatannya Oh Jadi undakan ini juga dihitung nih Ya Kalau yang tujuh itu untuk yang kastanya lebih tinggi Kalau ini lima Satu dua tiga empat lima Ini yang menengah Menengah Biasa Ya ini lima Kalau kamu berapa Tom Dua belas Dua belas Ini kembang telor Kembang telor Di pernikahan Oh ini pakai kertas ya Ya Memang ya Untuk jadi hiasan Oh ceri khas Ceri khas Warnanya bling-bling semua ya Ya full color Full color Emas Inilah lagu Inilah lagu Dari Inilah lagu 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 Adakah kamu datang di mana? Sweden, Stockholm Apa pendapat kamu mengenai ini tradisional? Oh, ini cantik. Sangat gila. Sangat gila. Sangat bling bling. Bling bling. Apakah kamu tahu yang saya katakan tentang Jambi tradisional rumah. Seperti yang kamu tahu, Jambi adalah di tengah Sumatera. Sangat gila. Anda belum pernah ke Sumatera? Ya, mungkin kali ini kamu dapat mencari Jambi karena dari Jakarta ke Jambi kita menggunakan Garuda dan semua Anda dapat menemukan selanjutnya. Kita mempunyai turisme dan kultur. Ini adalah danan. 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 Contoh kasurnya Adem ya Karena kayu-kayu ya jadi dingin Ini guling ya Ini buatku rata Ini sebelah ini Kamar anak gadis Kamar anak gadis Kamar anak gadis Kalau anak yang laki Tidak boleh Jadi dipisah ruangannya Kalau yang aslinya mereka padahal ada di ruang dalam Tidurnya Tidak ada kamar Kalau diusir kali ya Tidur di surau Oh i paya ladiyano Jog hidup lamu Seti ni Tidak ada kamar Tidak ada kamar Tidak ada kamar Tidak ada kamar Jog hidup lamu Kacah hias ini. Ini kan kasur khas kan, kasur paraibang ini kan, iya, kasur-kasur kecil, isinya kapuk kan, adem itu kasur itu. Ini pemari tempat penyimpan ya. Ini pembukaan hiasan mantan. Oh ini sambil beraka. Makinnya terbegini mencirikan bahwa kegiatan-kegiatan itu sama ada di sini. Oh ini tempat makan. Duduk di situ, suami belakang ya. Pedapuran. Di mana itu pedapuran? Di sini. Area pedapuran ya. Jadi dapur itu di sini. Ya sebenarnya belakang, makanya disebut pedapuran. Ini alat musik. Ini kayak gamelan ya. Ada akordeonnya tuh, alat musik Eropa tuh. Kamu coba Tom, kayak mesin ketik kan. Ada gong. Ada gong, ada kendang. Kalau di sana, di Jawa ini namanya bonang. Kalau di sini. Kolintang ya. Bonang. Kalau kolintang kan yang kayu. Kayu, oh bonang. Kalau ini tetap namanya gong. Oh gong. Gong kecil. Tapi kok gitarnya nggak masuk ya? Di depan tadi ya. Kalau di sini. Harusnya di tarah di sini ya. Takut dirayapin. Warisan, warisan Eropa. Ini diginiin ya? Pakai ini. Di dipet ya? Iya. Kayak di pompa kan? Di pompa. Memang pakai begini, namanya Lampi. Alas, alas. Alas, bahasanya Lampi. Tapi tempat saya juga namanya Lampi, Bu. Lampi ya? Ya, kalau di Jawa sana. Oh, ini Lampi. Lampi. Biasanya dari Rotan ya? Iya, benar. Iya, Lampi. Kalau di sana namanya Lampi. Memang terus dirayapin, sukanya tuh. Iya, rusak. Harus dikasih anti rayap. Ini tempat belajar, study club. Jadi seperti kita mau menikmurkan, seperti tempat, ya itulah tempat, mengaji, suro, apa? Musola. Kegiatan lah. Bukan musola. Oh, bukan. Kegiatan. Di dalam rumah adat itu, selain itu ada ciri spesifiknya muslim ya. Ini aslinya namanya berdapuran. Berdapuran. Wilayah yang belakang itu berdapuran. Bisa nanti wajar. Iya. Jadi musolahnya tuh? Tetap di luar. Tetap di luar. Lumbung padi atau tempat menyimpan padi tetap di luar. Musola juga? Musola. Tidak di pedapuran. Pedapuran. Jadi mereka kalau sholat cemaah di luar. Iya. Kalau di sini nggak ada ya, Bu? Tetap sholat di dalam, tapi kalau berjemaah, 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 disurau. Disurau. Tapi cirinya adalah lumbung padi. Biasanya kalau spesifik yang lain, lumbung padinya ada di pedapuran. Berakan. Kalau jambi itu harus keluar. Harus di luar. Ada. 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 Dari atas rumah betiang ini kita bisa melihat view yang cukup nyaman untuk dilihat. Oh iya, kita akan melihat lumbung padi. Oh ini bagian bawah ya, Bu ya? Kalau aslinya memang tidak begini. Karena ini dispesifikan untuk tempat penampilan setiap kabupaten, sembilan kabupaten, kota itu bisa menampilkan keseniannya untuk datang ke Jakarta. Makanya kita buatlah sebagai panggung. Aula. Kalau aslinya ini kandang? Aslinya tidak ada. Tidak ada? Kayu. Oh aslinya air. Rumah panggung di Jambi itu rumah betiang aslinya kan air. Laut. Karena pasang suruh. Oh sungai. Sungai. Rawa-rawa lah ya. Bisa buat biara ikan juga. Iya. Kambak. Loh, kalau berarti toiletnya dimana, Bu? Di bawah. Di bawah. Langsung ya? Langsung. Langsung dari atas. Di bawah. Pisah dengan pedapuran. Iya. Lumbungnya ada di. Ada di luar. Tempat penyimpan. Padi. Masih utamanya kan makanan. Padi. Padi. Oh ini juga ada akses dari samping ya? Iya. Dari pedapuran tadi. Dari pedapuran tadi keluar mewah tangga ini. Sama tangga ini untuk ngambil bahan-bahan makanan di dalam? Lumbung. Lumbung. Nah ini alu. Oh ini untuk numbuk padi ya? Alu ya. Alu lumpang. Kalau ada gerhana matahari juga orang-orang Jawa selalu begini. Lumbung. Oh padinya padi. Sebagai kantikus mati dalam lumbung. Sama tanggah. selamat menikmati selamat menikmati